Selamat malam dan salam dalam Kristus bagi kita semua, salam Salam Kita kembali ke Ephesus pasal 6 ayat yang ke-16 Ke Ephesus pasal 6 ayat yang ke-16 Kita masih berbicara tentang pemenang yang memakai lenan putih Haleluya, haleluya, haleluya Jadi barang siapa menang ia akan mengenakan pakaian putih Dan berbahagialah orang yang memperhatikan pakaiannya Itu di dalam wahyu pasal 16 Dan karena mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan Kita sudah belajar saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam dua minggu terakhir ini Bahwa sebagai pemenang kita harus hidup dengan iman Karena dalam Ephesus 6 ayat yang ke-16 Dikatakan dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu Kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat Jadi umat Tuhan pemenang adalah Umat Tuhan yang mampu dan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat Katakan haleluya Katakan haleluya Jadi kita menang dari apa? Menang dari semua panah api dari si jahat Katakan haleluya Kita akan mengenakan pakaian putih Pakaian kelayakan Pakaian kemenangan Kalau kita sudah memadamkan berhasil Memadamkan semua panah api dari si jahat Dengan apa kita dapat memadamkannya? Dengan perisai iman Minggu yang lalu saya sudah bagikan saudara Bahwa iman yang membuat saya dan saudara dapat memadamkan semua panah api dari si jahat adalah Iman yang mengalahkan dunia Karena dunia ada di bawah kuasa si jahat Kan begitu Dalam ayat 19 di 1 Yohanes pasalnya yang kelima Dunia ada di bawah kuasa si jahat saudara Tapi kita yang hidup dengan iman akan mengalahkan dunia Berarti kita akan mengalahkan si jahat yang menguasai dunia Dan si jahat yang menguasai dunia adalah Dia yang sering memanahkan semua panah-panah api dari si jahat kepada kita Tapi lewat iman semua itu dapat dipadamkan Katakan amin Nah iman yang dapat memadamkan semua panah api dari si jahat adalah Iman paling kecil Paling sedikit Sebesar apa? Biji sesawi Kalau kita sudah punya iman Sebesar biji sesawi saja Kita dapat berkata kepada gunung ini pindah Maka gunung itu akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagi kamu Kata firman Tuhan Itu luar biasa loh Tapi bagaimana supaya kita dapat memiliki iman sebesar biji sesawi itu Maka saudara di ayat yang diatas dikatakan di dalam ayat yang pertama Satu Yohanes pasal yang kelima Ayat pertama saudara Kita tahu setiap orang yang percaya Bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan Mengasihi juga dia yang lahir dari padanya Jadi iman yang mampu mengalahkan dunia adalah Iman dari anak-anak Tuhan yang sudah lahir dari Allah Ini yang sudah senyawa dengan Tuhan Ini adalah orang-orang yang sudah satu DNA dengan Tuhan Sudah satu perasaan dengan Tuhan Sudah satu sifat dengan Tuhan Karena tidak jauh beda sifat anak dari orang Tuhan Dari yang melahirkan Amin Amin Ya Haleluya Buah tidak jauh Ya Tidak jatuh jauh dari pohonnya Itu Tidak jauh saudaraku Ya Jadi kalau kita dikatakan Lahir dari Allah Berarti Artinya apa saudara Kita sekarang sudah dibaharui Dan kita memiliki sifat Allah Katakan amin Kita punya sifat Allah Sifat Allah itu apa? Kasih saudara Ya Dengan sifat Allah Kasih itu Itu membuat saya dan saudara memiliki iman Walaupun kecil Wanida siap Walaupun kecil Bagi kita sudah tidak ada yang mustahil Amin Makanya Di dalam Yohanes pasal yang ke 17 itu saudara Kepada orang yang tidak punya iman Kepada orang yang tidak punya iman sebesar biji sesawi Pirman Tuhan katakan apa saudara? Ya Kamu sesat Ya Karena mereka tidak punya iman sebesar biji sesawi Di ayat yang ke 20 di Yohanes pasal 17 Lalu di ayat yang ke 15 Di ayat yang ke 15 Saudara Ya Pirman Tuhan katakan apa? 16 ya coba Ayat 16 nya Ya Ya Terus 17 nya Maka kata Yesus Hai kamu angkatan yang tidak percaya Dan yang apa? Sesat Jadi Jujur saudara Kita masih termasuk orang Kristen Yang Alkitab katakan sesat Kalau Sebesar biji sesawi saja Kita belum punya iman Nah orang-orang yang tidak punya iman seperti ini Saudara Adalah orang-orang Kristen yang Tidak dapat Tadi kan Dalam ayat yang ke 16 Kami sudah membawa Orang sakit itu kepada murid-muridmu Tetapi mereka tidak dapat apa? Mereka tidak dapat menyembuhkannya Mereka tidak dapat mengusir setan itu Ya Mereka tidak dapat mengalahkan masalah itu Jadi orang-orang Kristen kalau tidak bisa mengalahkan masalah Tidak bisa mengusir dosa Tidak bisa melawan dosa Itu sama dengan sesat Imannya Akan padam Dia tidak akan pernah sampai Walaupun hanya sebesar Biji sesawi Jadi dalam loh saudara Haleluya Haleluya Dalam loh Yesus yang bilang Tadi kan dikatakan ayat 20 Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah Maka gunung ini akan pindah Dan tak akan ada yang mustahil bagimu Katakan amin Rupanya mereka tidak ada Walaupun hanya sebesar biji sesawi Karena di ayat 19 Murid-muridnya berkata Tuhan Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Tadi dalam ayat 16 Seorang yang membawa anaknya yang dirasuk setan Berkata Tuhan Aku sudah membawa kepada murid-muridmu Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan Kenapa tidak dapat alasannya Karena mereka tidak punya iman sebesar Dan ternyata Yang tidak punya iman sebesar biji sesawi Dalam ayat yang ke 17 Yesus berkata Hai kamu angkatan yang tidak percaya Dan yang apa? Yang apa? Berarti kalau imannya Tidak sampai sebesar biji sesawi Maka dia masih termasuk orang Kristen Siapa yang sudah punya iman sebesar biji sesawi Angkat tangan Uh rendah hati sekali semua Mungkin sudah bertemu ya Haleluya mungkin sudah Memang dikatakan dalam Matius pasal 13 Ayat yang ke 30 30 Memang biji itu Yang paling kecil Atau ayat 31 Ya Yang paling kecil Dari segala jenis Benih Ya Ayat 32 nya Memang biji itu yang paling kecil Dari segala jenis benih Tetapi apabila sudah tumbuh Sesawi itu Lebih besar Daripada sayuran yang lain Nah itu benih sebesar biji sesawi Itu Bentuk iman itu Kalau sudah tumbuh Itu lebih besar Daripada sayuran yang lain Bahkan Menjadi Menjadi pohon Menjadi apa Menjadi apa Pohon Jadi Dia jadi pohon Kalau sudah jadi pohon Ya besar dong Amen Berarti Dia sudah Meninggalkan Iman yang hanya sebesar biji Karena sekarang Dia sudah jadi apa Sehingga burung-burung di udara Datang bersarang pada cabang-cabangnya Tadi waktu saya tanya Siapa yang sudah punya iman Sebesar biji sesawi Asli gak ada yang angkat tangan Berarti semua sudah jadi Sebesar pohon Haleluya Yang sudah sebesar pohon Iman yang angkat tangan Oh Apakah saudara mengerti Pertanyaan saya Sebesar biji sesawi Tidak ada Sebesar pohon Oh mungkin masih sayuran kali Ya Ya lebih besar daripada Karena tiga level iman itu Sebesar biji sesawi Lebih besar daripada sayuran Bahkan menjadi pohon Kalau sudah pohon Pasti lebih besar daripada sayuran Amen Nah jadi ada tiga level Ada tiga tingkat Sesawi Lebih besar dari sayuran Pokoknya sesawi Sayuran pohon Nah begitu lah Biar lebih simple Lebih gampang diingat Jadi tiga level jenis Atau tiga jenis iman Atau tiga level iman Pertama Pertama Level pertama Kedua Yang ketiga Pohon Oke sekarang pertanyaan Siapa yang sudah punya iman Sebesar biji sesawi Sesawi Oke Sayuran Iman sayuran Iman sayuran Oke Iman pohon Jadi Yang belum beriman Siapa disini yang sudah beriman Tinggi 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 Yang sudah beriman Oke 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 Kayaknya iman sudara Gak masuk kriteria alkitab Alkitab Sesawi Sayur Pohon Nah sudara apa Kalau di luar sesawi Di luar sayur Di luar pohon Dikatakan tadi Angkatan yang Siapa disini orang beriman Tapi masih masuk Angkatan sesat Jujur Diampuni Diberkati Merasa benar Terkutuk Loh merasa benar kan terkutuk Gak usah saya kutuk Coba angkat tangan Yang jujur Orang beriman Tapi masih sesat Uh Ternyata saya masih Gembala jemaat yang sesat Tapi saya tidak perlu Kecil hati Karena Yesus pun juga Pernah menjadi gembala Rasul yang sesat Berarti Proses masih panjang Ini lawatan terjadi Gak tahun ini Terjadi Bagaimana mau terjadi Sebesar Hari ini Semua meningkat ya Hari ini Meningkat ya Ragu Aminnya ada keraguan Malam ini Semua meningkat ya Amin Itu dia Haleluya Nah kalau kita Sudah sebesar Biji sesawi saja Gunung bisa pindah Dan tadi Dalam ayat yang ke-20 Matius pasal 17 Nih lihat Maka gunung itu Akan pin Itu baru Ibannya sebesar Biji Lalu Kalimat terakhir Baca sama-sama Mulai dari kata Dan Dua Ya Ini kalau Sebesar Biji sesawi saja Bagimu Sudah Tidak Ada yang Mustahil Kalau orang Kristen Baginya sudah Tidak ada yang Mustahil Boleh nanya Enggak Boleh nanya Enggak saya Kira-kira Orang Kristen Yang baginya Tidak ada yang Mustahil Itu hidupnya Tiap hari itu Hidup yang bagaimana Suka cita Ya itu Jawaban umum Apa Hidup penuh Mujizat Karena baginya Tidak ada yang Mustahil Berarti Tiap hari Dia mengubah Yang Mustahil Menjadi Tidak Mustahil Haleluya Tiap hari Dia bisa Mengubah Kemustahilan Berarti Kalau Kemustahilan Kita ubah Tiap hari Karena Hanya modal Iman Sebesar Biji sesawi Maka Kita adalah Kristen Yang berjalan Dengan Mujizat Yang hidup Dengan Mujizat Sama-sama Katakan Mujizat Sama-sama Katakan Mujizat Makanya Karena hidup Dengan Mujizat Akhirnya Orang Kristen Ini Jadi pemenang Sebab Semua Yang Mustahil Dibuatnya Menjadi Tidak Mustahil Katakan Haleluya Sama-sama Pemenang Makanya Ayo Benar-benar Kita harus Lahir Baru Jadi Lahir Baru Itu Bukan Hanya Karena Ikut-ikut Berdoa Lalu Setiap Ketimu Orang Salam Haleluya Tapi Sudaraku Kita punya Sifat Allah Jadi Sifat Allah Itu Mulai Nempel Di Hidup Kita Amin Kita Mulai Berpikir Seperti Tuhan Berpikir Haleluya Kita Mulai Merasa Seperti Tuhan Merasa Jadi Ketika Kita Melihat Orang Miskin Kita Bisa Berpikir Seperti Tuhan Berpikir Pada Dia Kita Bisa Merasa Seperti Tuhan Merasa Kalau Tuhan Melihat Orang Susah Bagaimana Hatinya Sedih Betul Enggak Lalu Sedih Melihat Orang Orang Yang Terlantar Kan Begitu Katal Kitab Seperti Domba Domba Yang Tidak Tergembala Nah Sudara Kalau Lihat Orang Susah Gimana Lihat Orang Susah Gimana Susah Atau Senang Makanya Sifat Allah Itu Udah Harus Makin Lama Makin Nyata Di Hidup Kita Amen Ya Seorang Anak Juga Kalau Baru Dilahirkan Pasti Langsung Dia Membawa Ya DNA Ibunya Bapaknya Itu Langsung Kelihatan Ya Bahkan Wajahnya Itu Langsung Kelihatan Kalau Tidak Mirip Ibu Mirip Bapaknya Nanti Lihat Makin Lama Bertumbuh Besar Makin Kelihatan Sifat Kedua Orang Tuanya Dalam Hidupnya Betul Tidak Kalau Sudara Sering Merasa Jengkel Kepada Anakmu Jangan Lupa Itu Adalah Bagian Dari Sifatmu Berapa Banyak Orang Tua Yang Selalu Belum Dasar Anak Kurang Ajar Tidak Tahu Menghargai Orang Tua Emang Kamu Dulu Waktu Masih Anak Bisa Menghargai Orang Tua Enggak Itu kan Zaman Dulu Pak Iya Itu Zaman Dulu Zaman Dulu Ke Zaman Sekarang Kalau Kalau Di Di Estapetkan Ya Ya Juga Gitu Kalau Kita Tidak Segera Putuskan Itu Turun Haleluya Haleluya Maka Lihat Ada Orang Orang Kan Kalau Kita Lihat Pintar Nyanyi Pintar Main Viano Pintar Main Alat Musik Ternyata Selidik Punya Selidik Orang Tuanya Memang Musisi Penyanyi Ya Wajarlah Ada Orang Enggak Udah Mau Tua Pegang Gitar Punggung Terbalik Pegang Gitar Punggung Terbalik Haleluya Punggungnya Yang Dirampas Haleluya Haleluya Ya Maklum Orang Dari Keturunan Yang Enggak Pernah Kenal Alat Musik Kan Begitu Jadi Gak Jauh Buang Gak Jauh Dari Pohon Katakan Amen Jadi Kalau Kita Sudah Jadi Anak Allah Lahir Dari Allah Dalam Ayat Yang Pertama Tadi Satu Yohanes Pasan Yang Kelima Setiap Orang Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Kristus Lahir Dari Siapa Jadi Ini Percaya Yang Benar Percaya Yang Benar Jadi Banyak Orang Percaya Tapi Percayanya Gak Benar Kalau Kita Percaya Kepada Tuhan Dengan Benar Maka Kita Adalah Orang Percaya Yang Sudah Memiliki Tanda Kelahiran Dari Allah Ada Tanda Kelahiran Kalau Tanda Tanda Kelahiran Dari Allah Berarti Kita Sudah Dibentuk Oleh Benih Allah Haleluya Jadi Kalau Kita Punya Tanda Kelahiran Berarti Ada Benih Ilahi Ada Benih Allah Di Dalam Kita Benih Allah Itu Firman Dalam Satu Yohanes Pasalnya Yang Pertama Ayat 23 Firman Tuhan Katakan Apa Ya Ayat 23 Ayat 23 Coba Silahkan Masih ada Nggak Ya 23 Satu Petrus Satu Petrus Sorry Satu Petrus Satu 23 Karena Kamu Telah Dilahirkan Kembali Bukan Dari Benih Yang Fana Tetapi Dari Benih Yang Tidak Benih Yang Bener Inilah Orang Percaya Yang Bener Kita Ini Sudah Percaya Amen Kita Ini Sudah Orang Percaya Enggak Ya Saya Tahu Kita Orang Percaya Semua Gereja Yang Ada Salibnya Pasti Orang Percaya Yang Masih Ada Alkitabnya Pasti Orang Percaya Cuma Saya Enggak Yakin Kalau Mereka Itu Semua Orang Percaya Yang Benar Kalau Kita Orang Percaya Yang Benar Ada Tanda Kelahiran Baru Tanda Kelahiran Baru Itu Adalah Pekerjaan Fir Firman Itulah Benih Yang Tidak Fana Jadi Kita Lahir Karena Firman Kita Jadi Kristen Karena Firman Kita Percaya Karena Firman Bukan Karena Bapak Mama Kita Kristen Tapi Kita Kristen Karena Percaya Firman Banyak Banyak Orang Kristen Percaya Yesus Tapi Tidak Percaya Firman Masa Pak Emang Ada Ada Banyak Sekali Lagi Banyak Orang Kristen Percaya Pada Yesus Tapi Tidak Percaya Firman Contohnya Pak Orang Percaya Yesus Tetapi Masih Membenci Masih Kepahitan Betul Ada Tidak Orang Kristen Yang Masih Kepahitan Ada Tidak Orang Kristen Yang Masih Membenci Bahkan Merdomu Di Tanorara Bukankah Kita Berkata Tampar Pipi Kiri Berikan Pipi Kanan Kalau Diambil Bajumu Kasih Jumamu Tapi Mengapa Kita Jauh Dari Firman Ya Itulah Tandanya Kita Kristen Percaya Yesus Tapi Tidak Percaya Firman Bukankah Alkitab Katakan Tubuhmu Adalah Bait Allah Dan Jangan Minum Minuman Keras Mana Haleluyah Pernah Lihat Orang Kristen Merokok Dan Minum Minuman Keras Minum Duak Sampai Tenggen Pernah Lihat Pendeta Juga Tenggen Cuma Tenggen Tenggen Halus Tenggen Cantik Biar Garang Berkotbah Haleluyah Itu Tandanya Tidak Percaya Firman Firman Tuhan Katakan Darah Bukan Makanan Darah Adalah Nyawa Dari Makhluk Dan Darah Itulah Hidup Dari Makhluk Itu Tapi Banyak Orang Kristen Masih Makan Darah Itu Tandanya Percaya Yesus Tapi Tidak Percaya Firman Berarti Tidak Lahir Baru Tidak Tanda Kelahiran Tidak Tanda Dia Punya Sifat Allah Haleluya Amen Haleluya Ada Firman Tuhan Berkata Jangan Mengambil Yang Bukan Bagian Mu Betul Tidak Jangan Berdusta Jangan Mencuri Pertanyaan Saya Pernah Lihat Tidak Orang Kristen Berdusta Pernah Lihat Tidak Nadia Percaya Yesus Tidak Tapi Tidak Percaya Firman Sebab Dia Masih Dusta Apalagi Nomor 33 Kenapa Bisa Begitu Tanda Kelahiran Yang Tanda Tanda Apa Tanda Kelahirannya Tidak Jelas Dia Pikir Kalau sudah Tujuh Kali Ikut Kaker Ikut Berdua Terima Yesus Sudah Lahir Baru Tidak Tandanya Kau Lahir Baru Engkau Dibentuk Firman Tandanya Kau Lahir Baru Iban Bergantung Pada Firman Kau 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 Percaya Karena Firman Banyak Orang Percaya Yesus Bukan Karena Firman Tapi Karena Memang Sudah Begitu Bawaannya Bawa lahir Bahkan Sudah lahir Baru Katanya Tapi Tidak Percaya Pada Firman Kalau Kita Percaya Pada Firman Itu Luar Biasa Loh Iman Kita Akan Memberi Bukti Haleluyah Kalau Iman Sudah Memberi Bukti Itu Sama Dengan Iman Disertai Perbuatan Kalau Iman Disertai Perbuatan Sama Dengan Mujizat Sama Dengan Apa Kenapa Ada air Berubah Jadi Anggur Di Yohanes Pasal 2 Karena Iman Itu Disertai Perbuatan Itu Jawabnya Yesus Memberitakan Berita Iman Disana Ketika Dalam Pernikahan Itu Ada Masalah Mereka Kehabisan Anggur Ibu Yesus Datang Pada Yesus Dan Berkata Mereka Kehabisan Anggur Yesus Memang Bilang Ibu Apa Urusannya Dengan Aku Waktuku Belum Tiba Artinya Belum Saatnya Aku Menyatakan Diriku Kepada Umum Tapi Karena Hari Itu Hari Pernikahan Pesta Pernikahan Makanya Spesial Kenapa Yesus Berkata Waktuku Belum Tiba Atau Saat Belum Tiba Tapi Tetap Dia Kerjakan Mujizat Kenapa Karena Pernikahan Itu Istimewa Di Mata Tuhan Makanya Kalau kita Mau jadi Mempelai Tuhan Pengantin Perempuannya Yang siap Menanti Mempelai Laki-laki Kita Akan Menjadi Spesial Di Mata Tuhan Sama-sama Katakan Spesial Tanya Kiri Kanan Kamu Mau Enggak Jadi Anak Tuhan Yang Spesial Di Mata Tuhan Istimewa Haleluya 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 Saatku Belum Tiba Tapi Walaupun Begitu Di dalam Ayat Yang Kelima Ibu Yesus Berkata Kepada Pelayan-pelayan Apa yang Dikatakan Hanya Perbuat Terus Ayat Yang Kenam Disitu Ada 6 Tempayan Yang Disediakan Untuk Dibasuh Menurut Adat Orang Yahudi Masing-masing Isinya Dua Tiga Boyung Ayat Yang Ketujuh Yesus Berkata Kepada Pelayan-pelayan Itu Isilah Tempayan Tempayan Itu Itulah Berita Iman Itu Berita Iman Isilah Tempayan Tempayan Itu Tadi ada Berapa Tempayannya Ada 6 Tempayan Itu Ada Di Luar Rumah Yang Biasa Dipakai Orang Yahudi Untuk Membasuh Kaki Menurut Adatnya Jadi Adatnya Itu Tidak Masuk Rumah Sebelum Membasuh Kaki Itu Orang Yahudi Gak Ada Hubungannya Dengan Kuburan Begun Yopung Haleluyah Gak Ada Hubungannya Dengan Semangat Yopung Amin Cuma Masalah Membasuh Kaki Sebelum Masuk Ke rumah Itu Fungsi Daripada Tempayan Tempayan Itu Haleluyah Nah Itu Adanya Di Luar Lalu Yesus Bilang Bawa Kedalam Yesus Berkata Kepala Tempayan Tempayan Itu Penuh Isi Penuh Dengan Air Dan Mereka Pun Mengisinya Sampai Penuh Berarti Air Yang Membasuh Kaki Itu Diganti Tentunya Diisi Dengan Air Yang Bersih Terus Apa Yang Terjadi Ayat 8 Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Sekarang Cedoklah Dan Bawalah Kepada Pemimpin Pesta Lalu Mereka Pun Membawanya Itu Semua Nurud Diambil Tempayan Dari Luar Dibawa Kedalam Padahal Menurut Adat Tempayan Itu Diluar Tapi Sekarang Sudah Dibawa Kedalam Berarti Sudah Melanggar Adat Nah kan Tadi Dikatakan Menurut Adat Mana Yang Menurut Adatnya Disitu Ada 6 Tempayan Yang Disediakan Untuk Pembasuhan Menurut Adat Orang Yahudi Masing Masing Isinya 2 3 Boyung Haleluya Haleluya Jadi Menurut Adat Itu Tempayan Membasu Kaki Sebelum Masuk Ke rumah Berarti Posisinya Di luar Lalu Yesus bilang Bawa Itu Tempayan Kosongkan Isi Dengan Air Bersih Walaupun Yesus Sanggup Mengubahnya Jadi Anggur Gak Mungkin Air Kotor Jadi Anggur Di rumah Sampai Air Bersih Biar Orang Jangan Nek Haleluya Agak Keren Saya Sorry Haleluya Sekalian Foto Boleh Haleluya Amen Jadi Mereka Mengisi Lalu Lalu Dibawa Lalu Ayat Yang Kedelapan Tadi Lalu Kata Yesus Pada Mereka Sekarang Cedoklah Dan Bawalah Kepada Pemimpin Pesta Lalu Mereka Pun Membawanya Berarti Posisi Daripada Tempayan Sudah Tidak Lagi Di Menurut Adat Jadi Ada Orang Menerjemahkan Ini Yesus Juga Meradat Di Pesta Kana Dan Yesus Hadir Disitu Dengan Ibunya Maria Sebagai Boru Kenapa Sebagai Boru Karena Mereka Jadi Perhovas Boru Disitong Yesus Do Simaria Hidup Nah Halahi Memikiri Ah Karena Hurang Dia Katamu Naro Dipestai Jadi Yesus P Meradat Meradat Ada Benua Kicang Bang Ataik Korda Yesus Da Anggwadat Nipurtibio Depi Hutan Dimana Adong Nenotibu Si Benua Kicang Hal Lui Hal Lui Masa Kita Mau Pakai Lagi Mas Imitasi Kita Sudah Punya Mas 24 Karat London Haleluya Anggap Sampai Disini Ada Amen Jadi Berita Imannya Adalah Ambil Itu Tempayan Isi Dengan Air Itu Berita Imannya Lalu Pelayan Taat Isi Dengan Air Sekarang Cedok Bawa Kepemimpin Pesta Rasain Apa Yang Terjadi Ayat 9 Setelah Pemimpin Pesta Itu Mengecap Air Yang Telah Menjadi Anggur Itu Telah Menjadi Anggur Ternyata Sementara Berjalan Ketika Tempayan Diisi Dengan Air Biasa Sementara Berjalan Melangkah Membawa Kepemimpin Pesta Disitulah Terjadi Mujizat Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Percaya Kapan Terjadi Mujizat Ketika Kita Melangkah Dengan Berita Iman Ketika Kita Melangkah Menurut Firman Katakan Haleluya Katakan Haleluya Lalu Pemimpin Pesta Itu Mengecap Air Yang Telah Menjadi Apa Dan Ia Tidak Tahu Dari Mana Datangnya Ya Memang Tahu Orang Dia Tidak Mendengar Berita Iman Dan Dia Tidak Menjadi Pelaku Dari Iman Itu Merasakan Mujizat Ya Tapi Proses Mujizat Itu Bisa Terjadi Dia Tidak Tahu Yang Tahu Hanya Pelayan Pelayan Berapa Banyak Dari Jemaat Tinggal Terima Mujizat Tapi Bagaimana Mujizat Itu Bisa Terjadi Mereka Tidak Tahu Mereka Tahunya Didoakan Pak Pendeta Sembuh Pulang Haleluya Tapi Itu Bisa Terjadi Mereka Tidak Tahu Kalau Pendetanya Udah Guling Guling Jungkir Balik Salto Salto Berdoa Haleluya Udah Sembuh Haleluya Dia Bilang Sama Pendetanya Bukan Kau Yang Sembuhkan Pak Pendeta Tuhan Yesus Memang Tuhan Yesus Tapi Kenapa Mujizat Bisa Terjadi Ada Andil Dari Pelayan Disitu Ada Yang Taat Berita Iman Diterima Dan Bukan Hanya Sekedar Diterima Tapi Mereka Kerjakan Sehingga Iman Jadi Perbuatan Setelah Iman Jadi Perbuatan Hasilnya Mu Mu Kasih Tahu Kiri Kanan Mulai Malam Ini Kau Harus Jari Manusia Mujizat Bilang Kiri Kanan Kalau Belum Dibilang Saya Tidak Akan Lanjutkan Kotba Ini Haleluya Semua Bilang Kiri Kanan Mulai Malam Ini Kamu Harus Jadi Tuhan Penuh Mujizat Haleluya Kalau kita Jadi Tuhan Penuh Mujizat Mulut Tidak 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 Semen Tidak 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 biar lepas hallelujah sama-sama katakan mujijat aduh selera kayaknya ragu bilang dengan iman dengan mantap sama-sama katakan mujijat gitu dong sama-sama katakan saya adalah manusia mujijat beritahu kiri kananmu bagaimana dengan anda kasih tau lagi ke dia tadi aku udah bilang aku manusia mujijat sama-sama katakan manusia mujijat kau sebagai anak tidak ditanggung jawabi orang tua kau punya cita-cita yang tinggi ingin jadi dokter ingin jadi ini ingin kuliah disini ingin kuliah di luar negeri lalu orang tua gak ada kerjanya malas lagi udah malas makannya banyak udah makan banyak pemalas main judi lagi minum tua lagi sering mutang lagi hallelujah apakah kau harus putus asa dan berkata nasib begini begini nasib hallelujah gak perlulah nyanyi lagi aku merasa orang termiskin di dunia beritahu pada dirimu bilang kamu adalah anak mujijat hallelujah suami boleh gak bertanggung jawab mertua boleh kayak gondoro gak apa-apa hallelujah hallelujah bilang pada dirimu ngaca beritahu pada orang yang dikaca itu kau adalah wanita mujijat walaupun mertuamu kayak gondoro suamimu tapi kau adalah wanita mujijat karena kau punya iman paling sedikit level awal biji sisawi beritahu dia kamu tahu ini dikaca ini hallelujah beritahu kepada dirimu lewat kaca itu kamu tahu walaupun kamu hanya punya iman sebesar biji sawi kalau tanda kelahiranmu barumu sudah jelas bagimu sudah tidak ada yang mustahil hallelujah walaupun kau cuma jualan migomak itu pun begitu naik sikit harganya gak ada yang beli hallelujah beritahu pada migomak ini migomak kau harus tahu yang menjual kau ini adalah manusia mujijat ngomong sama migomak itu dan begitu kau ku jual ku perintahkan dalam nama Yesus laku selaris-selaris sama-sama katakan mujijat mujijat nah kalau udah begini masalahnya apa masalahnya kita kurang beriman itu makanya kita sering berkata mengapa aku tidak dapat haleluyah haleluyah sama-sama katakan mujijat haleluyah jadi anak Tuhan yang berkemenangan yang mengenakan pakaian putih itu adalah anak Tuhan yang hidup dengan mujijat haleluyah kalau orang udah hidup dengan mujijat di wajahnya pun itu tertulis mujijat dan wajah yang ditulisi dengan kalimat mujijat itu adalah wajah yang senyumnya lebar walaupun giginya saling mendahului iya kan akan ada gigi saling mendahului padahal padahal sesama gak usah tutup mulut jadi ada saya biarkan aja santai biarpun gigi saling mendahului yang penting kita jadi manusia mujijat haleluyah haleluyah dan ia tidak tahu dari mana datang datangnya tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya mengetahuinya karena mereka gak hanya jadi penonton di terjadinya mujijat itu tapi mereka adalah pemeran utama untuk terjadinya mujijat itu makanya saya berdoa jangan hanya jadi penonton untuk lawatan yang akan terjadi tapi kita semua aku mau disana waktu lawatan tiba aku mau disana waktu tua yang berlaksa-laksa aku mau disana waktu di medan danau toba aku mau disana haleluyah haleluyah amin katakan amin ia memanggil mempelai laki-laki terus ayat 10 dan berkata kepadanya setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang itu pelayan apa tadi pemimpin pesta raja perhobes amatong raja perhobes haleluyah masu untuk imanamu nilakin bahanamu nilak tamu anggur ngasih ikan ionya lah ini ionya dia keren sikit event organizer iya kan gitu ya haleluyah iya kan ionya lah ini pusing dia tiba-tiba ada mujizat lalu dia datang kepada mempelai laki-laki bro silu kau biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dulu ini menurut kebiasaan adat adalah ajaran yang diajarkan secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan itu menurut kamus besar bahasa Indonesia biasanya haleluyah setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik tinggal parahnya haleluyah akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang ini kalau udah mujizat kualitas iman kita kualitas rohani kita gak makin merosot biasanya yang terbaik yang baik baru lama-lama kurang baik itu biasanya tapi kamu ini udah pertama baik makin lama makin baik itulah mujizat jadi jangan bilang pak boleh gak umur 60 sekian 70 sekian ikut sekolah lawatan kamu gak tau biasanya memang menurut dunia yang baik baru lama-lama kurang baik tapi kalau sudah manusia mujizat sudah pertama baik makin lama makin karena sekarang anggurnya made in Tuhan Yesus bartendernya Tuhan Yesus yang bagian mencampurnya haleluya dan setelah orang puas minum barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang haleluya sampai apa sekarang karena cerita ini udah cerita kapan 2000 tahun yang lalu tapi sampai sekarang besok sekarang tahun depan sekarang pokoknya kebaikan kita gak akan pernah jadi pudar jadi manusia mujizat adalah anak-anak Tuhan yang kebaikannya cintanya kasihnya tidak makin pudar katakan amin haleluya terus rohnya menyala-nyala tidak makin kurang baik tapi tetap menyimpan anggur yang baik terus hal itu dibuat Yesus di kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya luar biasa dinyatakan kemuliaannya muridnya percaya kepadanya jadi mujizat itu penting membuat orang lain jadi percaya kalau kau jadi menantu penuh mujizat mertuamu di rumah akan jadi orang percaya haleluya istrimu suamimu akan jadi percaya tetanggamu jadi percaya karena apa mereka melihat mujizat kenapa mereka melihat mujizat karena ada iman yang disertai dengan perbuatan makanya kalau sudah ada berita iman sambut tangkap kurang mantap aminnya haleluya keren ini ya itulah iman yang membuat kita berkemenangan katakan amin amin nah perisai iman mari coba kita lihat di dalam amsal 30 sekali lagi ayat yang kelima dan ke enam ya dikatakan bahwa iman itu bagaikan ber perisai perisai ya perisai itulah seolah-olah sekali lagi saya sudah terangkan itu juga di minggu yang lalu tapi belum melihat langsung gambarnya itu adalah sebagai senjata salah satu senjata yang membuat kita dapat bertahan menahan kekuatan dari musuh yang menyerang kita nah inilah gambarannya saudara jadi inilah perisai itu ya ini kebetulan ada gambar salibnya saudara ya inilah zaman dulu seorang prajurit yang akan perang ke medan perang ya dan ini ketopong keselamatan dan ya ini baju jirah keadilan ini di dada ya ini ikat pinggang kebenaran disini dan perisai iman ini dia ya self of faith ini dia perisai iman ya dan pedang roh ini nih inilah firman jadi ini senjata kita menyerang katakan amin jadi perisai itu adalah senjata untuk bertahan katakan haleluya menahan panah iblis atau serangan musuh lalu saudara inilah kasut kerelaan untuk memberitakan injin inilah selengkap senjata Allah yang membuat kita semua dapat jadi pemenang katakan haleluya dan beginilah bentuk dari perisai itu ya ini begitu dibungkus sedemikian sehingga saudara kalaupun istilahnya kepalanya ditusuk atau dibacok itu ada ketopong keselamatan jadi keselamatan itu melindungi pikiran kita katakan amin nanti saya akan bagikan itu ya nah ini dia bentuk perisai itu saudara yang dikasih Tuhan nah dalam amsal pasal 30 ayat yang kelima coba dibaca dulu semua firman adalah semua firman Allah adalah murni semua firman Allah adalah murni terus ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya ia perisai itu tadi gambar perisai itu jadi firman Allah itu jadi perisai dan iman itu lahir dari firman jadi firman yang adalah iman itu yang sudah jadi iman itulah perisai kita yang membuat kita berlindung terlindungi di dalamnya katakan amin lalu ayat yang ke-6 jangan menambahi firman jangan tambahi firman harus murni jadi firman ditambah itu tidak murni lagi atau dikurangi makanya dia harus utuh kita terima bulat-bulat jangan ditambah jangan dikurang karena tadi iman perisai iman itu adalah firman Allah yang mur firman Allah yang mur murni artinya firman Allah yang menurut ayat yang ke-6 yang tidak ditambahi tidak diapa makanya firman jangan ditambah-tambahin harus utuh firman menjelaskan firman makanya jangan sampai kita ini tadi lahir karena fir bukan karena organisasi makanya siapa yang sudah lahir dirasuli siapa yang sudah lahir di jahitun harus bertumbuh di jahitun dan harus mati di jahitun jahitun tidak pernah melahirkan baru satu jemaat pun yang melahirkan baru adalah firman dan roh kudus jadi kalau ada organisasi menyatakan organisasinya yang melahirkan baru itu sesat di luar firman tidak murni lagi tidak murni sama dengan dosa dosa sama dengan sesat makanya akhirnya berapa banyak orang Kristen yang memberhalakan jemaat apa organisasi saya tidak anti organisasi saya juga berorganisasi tapi kalau sampai memberhalakan organisasi dan merasa organisasinya yang paling benar itu sudah tidak murni atau alias menyimpang lebih tajam lagi sesat haleluya jadi firman yang tidak murni itu firman yang bagaimana firman yang ditambahi tidak bulat lagi diterima diimani sudah ditambah tambahi pengertiannya oh itu bahaya haleluya jangan ditambahi supaya kau tidak ditegurnya dan dianggap sebagai apa pendusta kalau kita sudah dianggap jadi pendusta apa kata Yohanes pasal 8 ayat yang ke 40 ya coba kita lihat bentar dulu ya ayat yang ke 40 berapa itu 42 ya ya coba kata 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 Yesus kepada mereka jika Allah adalah Bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah terus dan aku datang bukan atas kendaku sendiri melainkan dialah yang mengutus aku terus lagi apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahas aku sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku terus lagi iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu terus ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran terus sebab di dalam dia tidak ada kebenaran ya apabila ia berkata dusta ia berkata atas kendaknya sendiri terus sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta jadi kalau firmannya ditambahi kita dianggap jadi kalau kita dianggap sebagai pendusta siapa yang jadi Bapakmu iblis haleluya mereka ada firman firman ini ditambah-tambahi tidak murni lagi diterima tidak murni lagi ditelan tapi mulai ditambah-tambahi dikurang-kurang itu bahaya biasanya firman yang ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi di satu gereja atau organisasi apapun itu membuat kuasa Tuhan tidak lagi bekerja di sana ibadah hanya tradisi rutinitas kita tidak bisa rasakan lagi hadirat Allah mujizat hilang dari gereja nah karena mujizat hilang tidak ada lagi terjadi lalu mereka akan bilang gini kalau mujizat tidak level kita lagi atau mereka akan bilang gini oh yang terjadi mujizat itu belum tentu anak Tuhan itu biasanya karena mereka memang tidak menghidupi mujizat itu lagi akhirnya mereka selalu diolah mencoba mengolah segala sesuatu dengan pikiran manusia jadi siapa Bapak pendusta jadi yang menambah firman tadi ayat yang ke-6 di Amsal pasalnya yang ke-30 jangan menambah firman supaya kau tidak ditegurnya dan dianggap sebagai apa kalau sudah dianggap sebagai pendusta berarti anak iblis jadi banyak gereja sudah jadi anak setan pendeta bukan lagi hamba Tuhan tapi sudah jadi hamba setan memang dia kotbahkan alkitab memang dia kotbahkan firman tapi firman yang ditambahi bahaya jemaat kalau tidak mengerti ini kau ikut sesat makanya perhatikan saya pun koreksi makanya firman harus menjelaskan firman jangan ditambah-tambah jangan berasumsi sendiri itu bahaya harus murni supaya menjadi perisa iman kalau firman itu murni kita terima dia menjadi perisa iman kalau dia jadi perisa iman maka akan terjadi kita akan terlindungi tadi ayat yang kelima saudara ya semua firman Allah dalam murni ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya kita akan terlindungi terlindungi dari dosa terlindungi dari mata setan mata sejahat terlindungi dari kehancuran dari kebangkrutan terlindungi dari hari sial kita selalu terlindungi dan Tuhan mendatangkan selalu kebaikan dalam hidup kita sama-sama katakan terlindungi kalau kita mau terima firman Allah dengan murni coba kita lihat wayu pasal 22 ayat 18 mulai wayu pasal 22 ayat 18 aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini perkataan nubuat dari kitab itulah firman firman yang ada tertulis di alkitab itu disebut perkataan nubuatan katakan haleluya haleluya ya jadi Yohanes penulis kitab wayu bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini terus jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan perkataan ini jadi kalau firman ini kau tambah-tambahin apalagi musyaitab bayi hodo ajaran depungmu kau tambahin lagi dengan yang lain firman jadi gak murni firman kalau gak murni gak sama dengan mujijat hanya firman yang murni yang sama dengan mujijat makanya kenapa banyak orang Kristen kehilangan mujijat akhirnya orang Kristen udah Kristen ke gereja tapi masih percaya pada dukun iya kan ya kita kan dulu begitu semua saya masih ingat saya waktu kecil sering dibawa ke dukun masuk angin dibawa ke dukun gigi berlobang dibawa ke dukun dibilang pula gigi berlobang itu karena digunak-gunain beranong maup tiba saya bunyi ulu haleluya goblok kita jadi orang Kristen haleluya kenapa masih ada dukun di tanah batak ini padahal sudah mayoritas Kristen kenapa masih kita dengar ada begu gajang dulu kalau enggak kita pendek-pendekan begu gajang dimana-mana enggak tahu lagi udah sepanjang apa begu gajang yang ada selama ini sekarang kan enggak kedengaran lagi karena kita pendek-pendekan haleluya kenapa ada istilah dukun terbesar adalah orang batak pemimpin dukun dunia harusnya bukan orang batak lagi karena orang batak sudah Kristen mayoritas kalaupun dia orang batak jadi dukun tapi bukan Kristen tapi bukan Kristen ya minimal permalim atau yang lain kepercayainya bukan Kristen tapi Kristen pula tapi dukun saya sima rohani Tuhan Taji Yesus saya diuras saya alanya putak begu gajang saya kalau udah gini geram saya selalu saya bilang saya tantang dukun kalau udah begini mari kita laga kambing tunjukkan Tuhanmu biar ku tunjukkan Tuhanku tunjukkan kuasa yang ada padamu biar ku tunjukkan kuasa Allahku yang ada bersama kami enggak heran melamar peolan enggak jari sedap melamar ponggolan coba-coba lawan dan jari itu berpikir berpikir sampai mau melunang bertobat haleluya ada haleluya kenapa banyak orang Kristen akhirnya larinya ke dukun ada dulu saya masih ingat itu ini enggak jauh nih dari pantai bulbul ini kanker paru-paru stadium 4 dibawa ke sini kita doakan sembuh begitu keluarganya tahu sembuh di jahitun itu sengaja buat tudatu unang gabeduk colman numbalum lanitang nyangipar jahitun ibuat tudatu mulak sedatu mati begi begu sorry saya harus marah di sini tapi saya bukan marah apa ini harus ditelanjang ini setan amin setan-setan harus angkat kaki dari tanah batak ini haleluya haleluya kita sudah harus tunjukkan Tuhan kita besar Allah kita dasyat Yesus luar biasa tabuk tangan yang meriah buat Tuhan kita katakan haleluya haleluya amin amin jangan jadi-jadi anak Tuhan tapi penakut enggak ngelihat mujijat akhirnya kita menjadi sama dengan orang dunia kan kita akhirnya menghalalkan segala cara termasuk juga sekarang ini cari duit butuh mujijat karena makin susah cari uang kan dolar makin naik rupiah makin lemah jangan menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan firman ini aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan dibuat dari kitab ini jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam jadi kalau kita tambahkan lagi sesuatu kepada firman Allah akan menambahkan malapetaka yang ada di dalam kitab itu kepada orang itu bayangkan yang di kitab itu aja malapetakanya udah ngeri-ngeri sedap bukan ngeri-ngeri sedap bukan ngeri-ngeri sedap udah mengerikan apalagi kalau sampai ditambahkan lagi malapetakanya jadi jangan sampai bertambah malapetakamu firman jangan ditambah terus lagi ayat 19 dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini jadi kalau firman Tuhan pun juga dikurang-kurangi pengertiannya dikurangi ayatnya dikurangi pemahamannya dikurangi sehingga gak murni lagi terus maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus diambil bagiannya dari pohon kehidupan diambil lagi bagiannya dari kota kudus jadi kalau gak ada lagi bagiannya di kota kudus kalau bahasa matanya dangmar jabar bedi haraja oban wa gijang dangmar jabar bedi Jerusalem baru kalau kita udah gak punya bagian lagi di Jerusalem baru kota kudus tidak punya bagian lagi dari pohon kehidupan berarti gak ada kehidupan lagi dong kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden supaya mereka jangan makan buah pohon kehidupan supaya mereka jangan hidup selama-lamanya makanya mereka dihalau dari Taman Eden dan di pintu gerbang Taman Eden itu dibuat kerup dengan pedang menyala-nyala supaya jangan ada lagi orang yang bisa masuk mengambil buah pohon kehidupan itu sebab siapa yang makan buah pohon kehidupan dia akan hidup selama-lamanya berarti kalau bagiannya diambil dari pohon kehidupan berarti yang adalah kematian selama-lamanya itu mengerikan jadi jangan ditambah dan jangan dikurangi firman harus murni firman harus murni firman harus murni katakan haleluya terus seperti yang tertulis di dalam kitab ini ya ayat 20 iya yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman ya ya aku datang segera ya amin datanglah Tuhan Yesus ya amin datanglah Tuhan Yesus jadi jangan ditambah harus apa harus apa sebab perisa iman itu bicara kemurnian firman sama-sama katakan kemurnian firman sama-sama katakan kemurnian firman kemurnian firman sama-sama katakan kemurnian firman kemurnian firman katakan haleluya haleluya mau terima kemurnian firman amin mari coba kita lihat saudara 1 korintus pasal 5 1 korintus pasalnya yang ke 5 haleluya mulai dari ayat yang ke 6 mulai dari ayat yang ke 6 ya kemegahanmu tidak baik ya tidak tahukah kamu terus bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan sedikit ragi itu menghamiri seluruh adonan apa maksudnya kita lanjut terus ya buanglah ragi yang lama itu buang ragi yang lama terus supaya kamu menjadi adonan yang baru adonan yang baru murni ini bicara kemurnian nanti kita lihat lanjut terus sebab kamu memang tidak beragi ya sebab anak domba pasca kita juga telah disembelih yaitu kristus anak domba pasca kristus juga sudah disembelih terus ayat 8 karena itu marilah kita berpesta ya bukan dengan ragi yang lama bukan dengan ragi lama terus bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan bukan dengan ragi keburukan terus tetapi dengan roti yang tidak beragi roti yang tidak beragi roti yang tidak beragi itu gambaran firman yang murni amin lanjut terus yaitu kemurnian dan kebenaran katakan haleluya haleluya jadi roti yang tidak beragi itu adalah kebenaran yang mur kebenaran yang mur iya kan tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan atau sama dengan kebenaran yang murni biar mudah dimengerti nanggap kebenaran itu apa dari Yohanes 17 ayat 17 mari kita lihat main cepat Yohanes 17 ayat 17 ya kuruskanlah mereka dalam kebenaran ya firmanmu adalah kebenaran jadi firman adalah kebenaran tadi dikatakan roti tidak beragi adalah kemurnian dan kebenaran atau kebenaran yang murni berarti firman yang murni itulah berisai iman sama-sama katakan perisai iman adalah firman yang murni firman yang murni sama-sama katakan perisai iman adalah firman yang murni firman yang murni adalah firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi adalah firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi itu yang murni Nah itu buat status cocok itu Haleluya Haleluya Perisa iman adalah apa? Perisa iman itu apa? Firman yang murni Menurut Amsal 30 ayat yang ke 5 dan 6 Iya kan? Dan juga menurut kitab Korintus ini Ayat yang ke 8 Nah firman yang murni itu apa? Firman yang tidak boleh ditambah Ataupun dikurangi Berarti harus bulat Untuk kita dengar dan kita terima Katakan amin Tidak boleh ditambah Kalau ditambah Maka hukumannya akan ditambah Seperti dari yang tertulis di Alkitab Kalau dikurangi Maka bagiannya dari pohon kehidupan Dan juga dari kota kudus Akan diambil Berarti tidak lagi ambil bagian Dalam kerajaan Allah Artinya Tidak masuk syurga Jadi banyak orang Kristen Keneraka Karena mereka menambah Dan mengurangi firman Buang ragi yang lama Amin Ragi yang lama itu Atau ragi keburukan Itulah yang dimaksud dengan Ditambah dikurangi Nangkap sampai disini Haleluya Terus lanjut Ayat 9 Dalam suratku telah kutuliskan Kepadamu Supaya kamu Jangan bergaul Dengan orang-orang cabul Sudah kutulis padamu Jangan bergaul Dengan orang cabul Terus Yang aku maksudkan Bukanlah dengan semua Orang cabul Pada umumnya Dari dunia ini Jadi bukan pada Orang cabul Yang ada di dunia Kita tidak boleh bergaul Terus Atau dengan semua Orang kikir Dan penipu Atau dengan semua Penyembah berhala Karena jika demikian Kamu harus meninggalkan Dunia ini Jadi kalau kita Harus menghindari Semua orang begini Ya kita harus Meninggalkan dunia ini Karena dunia ini Adalah gudangnya Orang cabul Penyembah berhala Orang kikir Penipu Haleluya Amen Kikir itu apa? Apa? Oh pelit Baru tahu gitu loh Haleluya Dikatakan jangan bergaul Tapi bukan orang cabul Penipu kikir Pada umumnya Dari dunia Terus Ayat 11 Tetapi yang kutuliskan Kepada kamu Yalah Ya Supaya kamu Jangan bergaul Dengan orang Yang sekalipun Menyebut dirinya saudara Menyebut dirinya saudara Artinya menyebut dirinya Kristen Lahir baru Tapi Terus Adalah orang cabul Tapi masih cabul Tapi kalau orang cabul Di luar Kristen Itu Boleh kita temani Untuk menggarami Untuk bersaksi Akan kebaikan Tuhan Kebenaran kepada mereka Katakan Amen Tapi kalau sudah Menyebut diri saudara Artinya Sudah katanya Kristen Tapi masih Tapi masih bercabul Terus Kikir Masih pelit Kau Kristen pelit Tidak boleh disini Yang pelit-pelit Bertobat Tidak mau bertobat Jangan datang lagi hari Minggu Dan hari Kamis Karena firman Tuhan Mengajar kami Tidak boleh bergaul Dengan orang yang menyebut dirinya saudara Tetapi Pelit Saya salah Siapa yang salah Saya atau saudara Tidak ada yang salah Yang salah Itulah yang salah Haleluya Cabul Kikir Penyembah berhala Menyebut dirinya saudara Tapi masih Penyembah berhala Penyembahan berhala Percaya kepada arwah Itu harus mati Menurut Alkitab Tidak ada lagi hubungan orang hidup Dengan orang mati Haleluya Jangan bergaul Kalau sudah menyebut dirinya Kristen Tapi cabul Kikir Penyembah berhala Pempitna Apa ini yang Luwamina Haleluya Pempitna Apa lagi Pemabuk atau penipu Atau penipu Atau penipu Ini yang disebut Syarat-syarat diaken Tidak boleh Penggemar anggur Tidak bercabang lidah Itu kalau sudah menyebut dirinya Kristen Jangan penggemar anggur Sebelum dia Kristen Bahasa sudah ada penggemar anggur Sebelum bertobat Bahasa Tahun beres Sebelum bertobat Karena penggemar anggur Tidak boleh beristri Lebih dari satu Setelah bertobat Tidak boleh Bang Sebelum bertobat Namanya orang Sebelum bertobat Betul tidak Haleluya Haleluya Ini yang Sudah berkata Bersama Tidak boleh Sebagian Anggur Sebelum bertobat Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Memangkai Perumat Tidak Haleluya Loh betul tidak Kalau kita dulu Sebelum bertobat Pirman Tuhan bilang Makanya Sorry ini ya Ini agak sedikit vulgar dulu Hubungan seks itu disebut hubungan apa Hubungan suami istri Betul tidak Betul tidak Banyak tidak Yang belum suami istri melakukan itu Kalau mereka melakukan itu Berarti mereka sudah melakukan hubungan apa Walaupun Tidak sah Itu Jina namanya Jadi jangan sampai Istri Jina Suami Jina Kita Kait-kaitkan kehidupan Di dalam Tuhan ini Nanggap sampai disini Haleluya Loh ada Haleluya Malah kemarin kan Aku tanya Sebelum kau menikah Kenal istri ini Sudah berapa Perempuan Pernah kau Tidur sama Tidak terhitung Pak katanya Jadi buah mau Sudah lah Nanti Nggak makan Nadiya 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 Ini sonor rata-rata Tidak terhitung Tidak terhitung Kalau ada Kalau ada anak Tuhan Beli Pempitna Ngobrol lagi kau Sama dia Masuk pula Kalian sama-sama Ke rumah makan Sepiring berdua Pula kalian Aduh Ini firman tegas Sedikit ragi Mengkampiri Seluruh adonan Firman Jangan ditambah Jangan di Dikurangi Kalau gitu Nanti kita Kompromi Jadinya Haleluya Kalau udah Mengaku Dirinya Saudara Tapi Kelakuannya Perilakunya Masih Kikir Cabul Penyembah Berhala Pempitna Pemabok Penipu Orang demikian Janganlah kamu Sekali-sekali Makan bersama-sama Terus lagi Dua belas Sebab dengan Wewenang Apakah aku Menghakimi mereka Yang berada Di luar jemaat Yang berada Di luar jemaat Apa Wewenang Kita Menghakimi mereka Di luar Lahir baru Apa Wewenang Kita Menghakimi Mereka Jemaat Disini Maksudnya Jemaat Yang udah Lahir baru Ini jemaat Yang sudah Bertobat Ya Kalau gak Bertobat Walaupun Kristen Gak ada Bedanya Dengan Yang tidak Punya Agama Makanya Yesus Berkata Kepada Nicodemus Kalau Engkau Tidak Dilahirkan Dari Air Dan Roh Gak Bisa Melihat Sorga Jadi Gak ada Bedanya Dengan Ateis Kristen Yang gak Lahir baru Gak ada Bedanya Dengan Ateis Gak lahir baru Gak ada Tempatnya Di sorga Haleluya Ada Haleluya Haleluya Sebab Dengan Apakah Aku Menghakimi Mereka Yang berada Di luar jemaat Jemaat Ini jemaat Apa Jemaat Yang sudah Lahir baru Makanya Tadi Jangan berkaule Dengan orang Capul Orang Kikir Tapi Bukan Orang Kikir Yang ada Di seluruh Dunia Ini Pada Umumnya Melainkan Mereka Yang sudah Menyebut Dirinya Saudara Itu Maksudnya Siapa Sudah Sama-sama Anak Tuhan Sama-sama Kristen Lahir baru Tapi Kelakuan Gak Berubah Jangan Ditambah Jangan Dikurami Haleluya Supaya Jangan Didapati Kita Pendus Bukankah Kamu Hanya Menghakimi Mereka Yang berada Di dalam Jemaat Jadi Sebelum Dia Jemaat Tolong Jangan Perhitungkan Lagi Masa Lalunya Di Masa Sekarang Nangkam Jangan Disini Amen Amen Tapi Nanti Pulang Haleluya Nangkap Gak Kira-kira Kalau Di Luar Jemaat Gak Ada Kita Menghakimi Mereka Artinya Di Luar Jemaat Apa Di Luar Hukum Manusia Baru Selama Mereka Masih Hidup Di Hukum Manusia Lama Ragi Lama Tau Ragi Lama Kita Enggak Ada Mau Cabul Kek Mereka Mau Kawin Ceraik Mereka Itu Urusannya Dan Kita Enggak Bisa Menghakimi Mereka Hanya Dari Kita Beritakan Kabar Baik Beritakan Kasih Kristus Supaya Mereka Jangan Hidup Lagi Dalam Dosa Itu Haleluya Haleluya Kalau kerjanya dulu Kawin Cerai Kawin Cerai Kawin Cerai Kumpul Gebu Kumpul Gebu Lagi pula Di kawin Cerai Di gereja Pula Selalu ada Pula 7 pendeta Yang tumpang Tangan Bahkan Ada 17 Kenapa Kok bisa Ada 17 pendeta Yang tumpang Tangan Ke bapak Ini Yang Tiap Tahun Kawin Tiap Tahun Kawin Tiap Tahun Kawin Saya pernah Dengar Itu Ada Tiap Tahun Kawin Dan Selalu Kawin Di gereja Dan Banyak Pendeta Yang Hadir Karena Apa Memang Orang Ini Orang Berpengaruh Orang Ini Dulu Orang Yang Dekat Dengan Presiden Istana Saya Tahu Nanti Dia Tiba Tiba Kawin Lagi Di Palembang Pergi Kalimantan Kawin Lagi Di sana Kemarin Beberapa Tahun Yang Lalu Kawin Di Hotel Siantar Siantar Hotel Di Pematang Siantar Oh Pejabat Pejabat Semua Hadir Memang Itu Caranya Katanya Cari Duit Jadi Mau bilang Apa Kita Ya Mereka Hidupnya Di Luar Jemaat Artinya Di Luar Komunitas Yang Sudah Lahir Dan Andai Kata Orang Itu Bertobat Bertobat Pula Dengan Istri Yang Ke 105 Mau Kita Pisahkan Yang 104 Tidak Dihitung Sekarang Mereka Sudah Bertobat Selesai Sudah Itu Yang Dihitung Hal 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 Karena Dulu Yang Keserah 104 Itu Semua Kawin Manuk Ini live loh ini Silahkan yang mau tentang Silahkan Kuk bokar semua Siapa kita ini yang masa lalunya beres Walaupun kau gak diberkati di gereja Begitu kau bersetubuh dengan wanita Atau laki-laki itu udah sama dengan suami istri loh Loh betul gak Haleluya Jadi gak usah munafik Jangan dosa masa lalu orang Di masa ragi lama Dibawa ke manusia baru Nangkap sampai disini Haleluya Haleluya Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada dimana? Di dalam jemaat Di dalam jemaat boleh Tapi kalau ada jemaat ini kawing cerai Jangankan kau melayani disini Dari jemaat pun kau kusir Haleluya Haleluya Loh ngerti gak nih kira-kira Sempat lader jemaat ini Yang kawing Cerai Kawin lagi Jangankan kau pelayan disini Jangankan kau pelayan disini Jemaat pun kau kusir Karena kau sudah cabul Lalu kau menyebut diri saudara Firman Tuhan berkata jangan bergaul Apalagi makan bersama Duduk bersama Nangkap gak Tapi bukan cuma itu Termasuk juga orang kikir Haleluya Termasuk juga orang cabul Pempitna Pitna boleh Yang lain boleh Enggak Enggak boleh Harus fair Mana haleluyanya Bukankah kamu hanya menghakimi mereka Yang berada di dalam jemaat Terus lagi Ayat 13 Mereka yang berada di luar jemaat Akan dihakimi Allah Tuh Jadi di luar Umat Tuhan yang benar Itu nanti Tuhan akan hakimi itu Itu gak ada urusan kita dengan mereka Masa lalu mereka Gak ada urusan kita sekarang Masa lalu saudara gak ada urusannya dengan saya sekarang Masa lalu ku gak ada urusannya juga dengan saudara sekarang Sekarang kita semua hidup di masa yang baru Berpesta dengan ragi Bukan dengan ragi yang lama Tetapi dengan hidup yang baru Katakan amin Itu dong Katakan haleluya Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu Nah kalau sudah di tengah-tengah kita ini masih ada yang cabul Makanya ini anak-anak muda ini Haleluya Lo ada haleluya You Amen Jangan lagi ada yang cabul Nanggap kira-kira Haleluya Jangan lagi ada yang kikir Kalau masih melakukan kejahatan begitu Dan mengaku saudara Bahasa rohnya Luar biasa Oral apa-apa Tapi masih melakukan kejahatan Harus diapain itu Sir Haleluya Nanggap gak kira-kira Kau katanya udah anak Tuhan Tapi mulutnya bocor Hirai na ina Mula ina ina do Pamangan na ina ina Malmang ina ina do Una mama Lu bisa niya na ina Ang musa ina ina Lu bisa nga mama Makanya gak boleh Kita ini semua harus Pakai-pakaiin kudus Katakan Amen Katakan Haleluya Ada Amen Makanya saya udah sampaikan kan Di ibadah Mesbadupa kemarin Bagaimana Ruth Perempuan Moab Yang sudah dikatakan Dalam kitab Bilangan Keturunan Moab Tidak boleh masuk Jemaah Tuhan Bahkan sampai keturunan 10 Sampai selama-lamanya Tapi Ruth masuk Daftar sisila Tuhan Yesus Jadi kalau kita hitung-hitung Masa lalunya Mana mungkin layak dia Tertulis di sisila Tuhan Yesus Jadi nenek moyang Tuhan Padahal sudah ada ayat yang berkata bahwa Moab dan keturunannya Keturunan 10 Sampai selama-lamanya Tidak boleh masuk Jemaah Tuhan Tapi Ruth Bukannya cuma masuk Jadi jemaah Tuhan Jadi nenek moyangnya Yesus Termasuk juga Siapa lagi Rahab Perempuan Yeriko Perempuan Sundal itu Itu bukan orang Israel lagi Perempuan Sundal di Israel Dibakar loh Hidup-hidup Dilempari dengan batu Sampai mati Tapi perempuan dari luar Israel Bisa jadi nenek moyang Tuhan Yesus Karena apa? Cinta Tuhan Makanya sekarang yang kita lihat Cinta Tuhannya Saya tidak peduli apapun Masa lalunya Kau kalau sudah cinta Tuhan sekarang Saya akan berkata begini Kau lah saudaraku Kau lah saudariku Walaupun masa lalu Baik Opungmu baik Opungmu tidak pernah selingkuh Opungi opungmu pun Cuma satunya istrinya Mati pun istrinya Yang tidak mau kawin Saking kudusnya Haleluya Dan sampai ke kau juga begitu Sampai kau pun tidak kawin Supaya menjaga kekudusan Tapi kau tidak cinta Tuhan Maaf Kau bukan saudaraku Lebih baik tukang kawin Dulu Perempuan Samaria Tapi begitu bertobat Cinta Tuhan habis-habisan Kau tidak berjutan Haleluya Haleluya Dia dong Mulai Saya tidak tahu 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 Mau tidak terima firman yang murni Haleluya Masa lalu orang Di masa tidak mengenal kebenaran Di luar jemaat Itu tidak ada hak kita Menghakimi itu Tidak ada hak kita Mengongkit itu Haleluya Kita hanya mengurus yang ada di dalam Kita tidak boleh bergaul Kepada orang cabul Kepada orang cabul Kikir dan segala macam Tukang kawin Itu bukan Untuk semua Itu bagi yang ada Yang mengaku dirinya saudara Haleluya Tapi di luar Lahir baru Ya bagaimana orang Tidak mengerti kebenaran Baru hitam Lahir baru jatuh bangun Betul tidak? Jujur dulu Jujur dulu Jatuh bangun enggak Yang sudah lahir baru ini Siapa yang sudah lahir baru Coba angkat tangan Coba angkat tangan Oke turun tangan Jatuh bangun enggak Siapa yang sering jatuh bangun Angkat tangan Nah itu Jadi Cuma kita jatuh bangun lagi Jatuh bangun lagi Jatuh bangun lagi Jatuh bangun lagi Tujuh kali orang benar Jatuh bangun kembali Katakan amin Jangan jatuh Tidur terus Nah itu Usirlah orang-orang Melakukan kejahatan Katakan haleluya Katakan haleluya Haleluya Jadi jelas ya Jelas enggak? Amin Jadi masa lalu Orang tolong deh Enggak usah kita Ungkit-ungkit Makanya coba Sekali lagi Ayat yang ke 12 tadi Sebab dengan wewenang Apakah aku menghakimi mereka Yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi Mereka yang berada Di dalam jemaat? Jadi jangan hakimi Masa lalu orang Masa lalu sudah selesai Ketika orang itu bertobat Katakan haleluya Haleluya Anggap sampai disini Amin Kalau dia belum lahir baru Belum bertobat Ya sama Enggak ada bedanya Sekarang Kalau tahu juga Sorry nih ya Saya ngomong Apa adanya Kalau tetap samanya Gereja yang lahir baru Dengan gereja yang tidak lahir baru Bobot ibadahnya Dan semua aktivitasnya Memarhuwa Polaruhi Tidak semar minggu Mulai hari minggu Tidak tutup Mereka Mulai Bumai jatuh gereja Najulu Yang ketunggu Masa rupa Unang berohamu Aopitong Dan robiausun Yang ketunggu Sarupa Loh Loh Haleluya Balujamau Bipa hata-hata Jolmosa Pesunari Ngerti gak? Udah oke lagi nih Haleluya Nanggap gak kira-kira Jadi di luar jemaat Kita gak punya wewenang Saya gak punya wewenang Dengan hidupmu Sebelum kau jadi jemaat yang benar Tapi begitu kau jadi jemaat yang benar Jangan macam-macam lagi Kau bercabul Kau berfitnah Kau kawin cerai Kau berhadapan dengan firman dan gembala Saya akan ketok palu Saya akan hakim engkau Saya akan usir engkau dari jemaat ini Kalau gak mau bertobat Nanggap gak? Tapi kalau di luar jemaat Apalagi dulu dia belum jemaat Ya namanya juga masih manusia hitam Si buta dari gua hantu Ya kalau si buta dari gua hantu Bagaimana orang masih buta Kau bicara terang kepadanya Gak bisa Kita mau bicara ini matahari Katakan haleluya Amin Ini juga yang di parapet sana ini Biar dengar itu Itu pendeta-pendeta yang suka Jadi provokator itu Kalau pendeta jadi pendeta lah Haleluya Ini hanya gara-gara sirik itu Ini biar dengar Bertobatlah saudaraku Kasian nanti Gak ada tempatmu di surga Kalau mulutmu Belum bisa dijaga Kalau masa lalu Masa lalumu pun busuk Masa lalu pun juga busuk Tak seorang pun kita yang layak Semua kita hidup Hanya karena kurang Dan kita kalau sudah dibahas Sudara Yesus Masa lalu selesai Dan kita gak perlu lagi bicarakan Masa lalu kita Karena itu sudah ditutup Kita sekarang hidup dengan Lembaran yang baru Siapa yang ada dalam Kristus Ia menjadi ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang 155 kali Mereka kawin Mereka memang hidup hari jauh Mulai naju Mereka kawin Bajah ada Hanya 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 Tapi istri Pada 2 ribu Mereka kawin Pada 2 ribu Tapi harus Pada 2 ribu Mereka kawin Mereka kawin Mereka kawin Tertolak 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 Haleluya Bukankah Kamu hanya Menghakimi Mereka yang berada Di mana Dalam jemaat Di dalam jemaat Lalu ada yang bilang Ke saya Tapi kan ada Pak Satu gereja Kalau ada pendeta Istrinya meninggal Gak boleh kawin lagi Siapa yang bilang Gak boleh kawin lagi Firman Tuhan Berkata Kalau sudah dipisahkan Karena maut Bebas kawin lagi Tapi alasan Tapisan Siapa bilang Siapa bilang Karena alasan Tapisan Lalu kalau kawin lagi Banyak pendeta Yang dulu ngomong begitu Begitu istri yang meninggal Itu hatap kawin Tetap pendeta Jadi munafik Ini biar dengar ini Hei munafik Munafik Bapak Nabi berbicara Haleluya Jangan munafik Kita ini Siapa bilang Kalau istrinya meninggal Suaminya meninggal Gak boleh kawin lagi Kalau kawin lagi Gak boleh melayani Gak ada yang Tapisan Suaminya dari satu istri Beda dong Yang mati Gak dihitung lagi Masa dihitung Di negara ini aja Kalau penduduk Sudah mati Gak dihitung lagi Maka sekarang Kenapa Penduduk Indonesia Tetap 250 jiwa 290 juta 290 juta Jiwa 250 itu Jemaat Jaitun Balik Haleluya Kenapa 290 juta Sebenarnya kan Banyak yang mati Banyak yang lahir Kan gitu Haleluya Orang mati Gak dihitung lagi Gak masuk hitungan lagi Kek orang hidup Jadi kalau 7 kali istrinya meninggal Dia boleh 7 kali menikah Biar dong Biar 7 kali istrinya meninggal Baru menikah lagi Dia yang ke delapan Karena 7-7nya meninggal Boleh gak melayani Boleh Yang 7-7 gak dihitung lagi Udah 7 kali kawin Udah 8 kali Gak dihitung lagi Karena udah meninggal Haleluya Jangan pintar-pintaran Tak bisa Tak bisa Juluk-juluk Mereka jangan aja kok Haleluya Haleluya Ada haleluya Gak ini biar lurus loh Jadi jangan pengertian-pengertian Yang miring Bawa-bawa ke sini Kita yang Bersunat atau tidak bersunat Gak penting Yang penting adalah Menjadi manusia baru Itu yang penting Dalam kitab Galatia Bersunat gak bersunat Gak penting Tetapi yang penting adalah Menjadi manusia Baru Baru Haleluya Coba Galatia 6 Ayat 15 Sebab bersunat atau tidak bersunat Tidak ada artinya Tidak ada artinya Ini sunat ini kan Lahiriya ini Taurat Artinya ini Sunat lahiriya Sunat Jasmani Tidak ada artinya Aktifitas 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 Rohani Tidak ada artinya Kalau tidak Didorong Dikerjakan dengan Hidup dalam roh Lahir baru Coba sekali lagi Sebab bersunat Bersunat atau tidak Bersunat Tidak ada artinya Tetapi menjadi Ciptaan baru Itulah yang ada artinya Itu dia Jadi Setelah kita menjadi Ciptaan baru Itu baru dihitung Itu baru berarti Katakan amin Kalau kau tidak Ciptaan baru Kalaupun kau beribadah Firman Tuhan yang bilang Percuma kamu beribadah Coba Markus 7 Ayat 8 Ya Markus 7 Ayat 8 Ya Perintah Allah Kamu abaikan Ayat 7 Ayat 7 ya Ayat 7 Percuma mereka beribadah Kepada aku Percuma Percuma kau beribadah Kalau tidak menjadi Ciptaan Baru Baru Percuma Kau mau bersunat Enggak bersunat Percuma Karena yang penting Adalah ciptaan baru Berdoa pun kau Percuma Sanggulmu besar Sanggulmas Percuma Haleluya Udah sanggulmas Tusuk kondennya Bintang Utara Haleluya Baru alisnya Makmur Dan bunuh matanya Tapanulijaya Haleluya Kumisnya Okranto Haleluya Percuma Percuma mereka beribadah Kepadaku Sedangkan ajaran Yang mereka ajarkan Yalah apa Perintah manusia Firman yang ditambah Firman yang dikurangi Mau ibadah Kayak apapun Percuma Percuma Kalau gak beribadah Dalam kemurnian Firman Ada amen Ada Haleluya Percuma Mereka beribadah Kepadaku Sedangkan ajaran Yang mereka ajarkan Ialah Perintah manusia Bukan Firman yang Murni Kalau ada Perintah manusia Kan artinya Firman yang ditambah Firman yang dikurangi Karena gak mungkin Ada ibadah Gak pakai Alkitab Gak mungkin Ada ibadah Gak ada kotbah Betul gak Tapi ditambah Dikurangi Percuma Haleluya Ya Percuma Amen Jadi Percuma Dua Mereka Ya Percuma Sudah Percuma Ngelup Percuma Hidup Percuma Jidak Tusur Hidup Ayang Gotong Tusur Betul Bermenang Berminggu Mau sejuta Kalipun Dalam nama Yesus Kalau tetap Menusuk Perut orang Pakai pisau Gak sah Gak Dibenarkan Di luar Firman Mau lima Juta Kalipun Dalam nama Yesus Gak sah Kalau Firman Ditambah Dikurang Bagianmu Diambil dari Pohon kehidupan Dan dari Kota Kudus Dan hukuman Yang ada padamu Ditambah dari Hukuman yang tertulis Haleluya Haleluya Nanggap Kira-kira Tapi bukan Berarti Kita Bo Enggak Kumpul Kebapun Orang Kumpul Kebapun Jangan kita Usahakan Perceraian Nanggap Sampai Disini Kumpul Kebapun Orang Begitu Ketemu Sama Kita Mereka Mau Cerai Kita Harus Usahakan Mereka Tetap Bersatu Dan Kita Injili Biar Bertobat Biar Segera Pernikahannya Ditegukkan Dengan Pernikahan Yang Benar Jangan Dulu Diberkati Di Gereja Kumpul Kebapun Nanggap Kira-kira Kalau Ada pun Contohnya Masih Anak Sekolah Tapi Terlanjur Melakukan Hubungan Seks Di luar Nikah Lahir Anaknya Jangan Diceraikan Usahakan Itu Dijili Bertobat Dulu Lahir Baru Baru Ditegukkan Pernikahannya Jangan Diceraikan Sedapak Mungkin Nggak Terjadi Jaman Nerobi Nggak ada Urusan Kita Di luar Jemaat Mana Haleluyahnya Kalaupun Ada di luar Jemaat Bercabul Kawin Cerai Tukang Fitnah Kita Nggak boleh Menghakimi Mereka Kita Bawa Kabar Baik Kita Bawa Kasih Tuhan Kita Bawa Hadirat Tuhan Di hidupnya Supaya Mereka Mengalami Tuhan Dan Bertemu Tuhan Secara Pribadi Dan Hidupnya Diubahkan Katakan Haleluyah Katakan Haleluyah Amen Nanggap Sampai Disini Surah Ini Iman Yang Murni Perisai Iman Itu Adalah Kebenaran Yang Murni Dan Kebenaran Yang Murni Itu Adalah Apa Pirman 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 Tidak Ditambah Dan Tidak Dikurangi Itulah Pirman Perisai Iman Yang Membuat Kita Mampu Memadamkan Semua Panah Api Dari Si Jahat Katakan Haleluyah Ada Amen Nanggap Sampai Disini Jelas Enggak Surahku Haleluyah Haleluyah Masih Belum Selesai Satu Petrus Biar Lebih lengkap Ini Yang Terakhir Satu Petrus Ayat Yang Ketiga Dimulai Satu Petrus Pasal Pertama Ayat Yang Ketiga Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Karena Rahmatnya Yang Besar Telah Melahirkan Kita Kembali Oleh Kebangkitan Yesus Kristus Dari Antara Orang Mati Kepada Suatu Hidup Yang Penuh Pengharapan Terus Lagi Ayat Untuk Menerima Suatu Bagian Yang Tidak Dapat Binasa Yang Tidak Dapat Cemar Dan Yang Tidak Dapat Layu Yang Tersimpan Di Sorga Bagi Kamu Terus Yaitu Kamu Yang Dipelihara Dalam Kekuatan Allah Karena Iman Sementara Kamu Menantikan Keselamatan Yang Telah Tersedia Untuk Dinyatakan Pada Zaman Akhir Bergembiralah Akan Hal Itu Akan Keselamatan Yang Kita Peroleh Lewat Kematian Dan Kebangkitan Kristus Kita Harus Bergembirakan Hal Itu Karena Kita Terpelihara Dalam Kekuatan Allah Dalam Ayat Yang Kelima Karena Iman Sementara Kita Menantikan Keselamatan Yang Telah Tersedia Untuk Dinyatakan Pada Zaman Pada Zaman Akhir Terus Ayat Yang Kenam Bergembirakan Hal Itu Sekalipun Sekarang Ini Kamu Seketika Harus Berduka Cita Oleh Berbagai Apa Pencobaan Jadi Ketika Kita Menghadapi Berbagai Pencobaan Jangan Tawar Hati Jangan Mundur Jangan Melangkah Keluar Dari Jalur Kebenaran Tetap Bertahan Bersuka Citalah Karena Kita Dipelihara Oleh Kekuatan Allah Karena Iman Sambil Menantikan Keselamatan Yang Telah Tersedia Bagi Kita Pada Saat Akhir Zaman Nanti Dinyatakan Katakan Haleluya Jadi Kenapa Kita Harus Menghadapi Berbagai Pencobaan Ayat Yang Ngetujuh Maksud Semuanya Itu Yalah Untuk Membuktikan Kemurnian Iman Luar Biasa Maksud Semua Itu Untuk Membuktikan Kemurnian Apa Iman Kemurnian Iman Ingat Tadi Sudara Perisai Iman Itu Adalah Firman Yang Murni Firman Yang Murni Itu Adalah Firman Yang Tidak Ditambah Dan Tidak Dikurangi Katakan Haleluya Jadi Supaya Iman Kita Murni Firman Itu Murni Kita Diperhadapkan Dengan Berbagai Pencobaan Tapi Walaupun Menghadapi Berbagai Pencobaan Jangan Tawar Hati Jangan Mundur Karena Itu Semua Tuhan Ijinkan Membuktikan Kemurnian Iman Jadi Semua Berbagai Pencobaan Itu Adalah Pisau Batu Yang Menyunat Hati Kita Supaya Apa Murni Hati Kita Katakan Amen Itu Baru Betul Biar Punda Lahir Baru Kalau Tidak Disunat Hatinya Percuma Percuma Tidak Bertubat Cengguh Percuma Kan Perman Tunda Bilang Kalau Kita Suam Suam Kuku Tuhan Akan Mund Mundahkan Katakan Haleluya 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 Terus Lanjut Yang jauh Lebih tinggi Nilainya Sekali lagi Tujuh Maksud Semuanya Itu Yalah Untuk Membuktikan Kemurnian Imanmu Yang jauh Lebih tinggi Nilainya Daripada Emas Yang Fana Yang Diuji Kemurniannya Dengan Api Sehingga Kamu Memperoleh Puji Pujian Dan Kemuliaan Dan Kehormatan Pada Hari Yesus Kristus Menyatakan Dirinya Jadi Supaya Iman Kita Murni Artinya Iman Itu Jadi Perisai Sehingga Kita Bisa Berlindung Disana Dan Kita Aman Haleluya Terus Ayat 8 Sekalipun Kamu Belum Pernah Melihat Dia Namun Kamu Mengasihinya Kamu Percaya Kepada Dia Sekalipun Kamu Sekarang Tidak Melihatnya Kamu Bergembira Karena Suka Cita Yang Mulia Dan Yang Tidak Terkatakan Itulah Iman Dasyat Haleluya Haleluya Amen Terus Lagi Karena Kamu Telah Mencapai Tujuan Iman Kamu Telah Mencapai Tujuan Iman Iman Terus Keselamatan Itulah Yang Diselidiki Dan Diteliti Oleh Nabi Nabi Yang Telah Berubuat Tentang Kasih Karunia Yang Diuntukkan Bagimu Terus Lagi Dan Mereka Meneliti Saat Yang Mana Dan Yang Bagaimana Yang Dimaksudkan Oleh Roh Kristus Yang Ada Di Dalam Mereka Yaitu Roh Yang Sebelumnya Memberi Kesaksian Tentang Segala Penderitaan Yang Akan Menimpa Kristus Dan Tentang Segala Kemuliaan Yang Menyusul Sesudah Itu Terus Perantaran Mereka Yang Yang Oleh Roh Kudus Yang Diutus Dari Sorga Menyampaikan Berita Injil Kepada Kamu Yaitu Hal-hal Yang Ingin Diketahui Oleh Malaikat Malaikat Luar biasa Ya Inilah Kemurnian Iman Yang Kita Miliki Jadi Walaupun Menghadapi Berbagai Pencobaan Keselamatan Yang Kita Peroleh Lewat Kematian Kebangkitan Kristus Yang Telah Membuat Kita Menjadi Manusia Baru Ya Itu Sudara Yang Dikasih Tuhan Menjadi Dasar Kita Bersuka Cita Dan Itulah Yang Membuat Saya Dan Sudara Mengalami Suka Cita Yang Tidak Terkatakan Itu Tadi Selalu Saya Bilang Terkatakan Ayat Yang Kedelapan Kamu Bergembira Karena Sukacita Yang Mulia Yang Tidak Terkatakan Haleluya Jadi Semua Pencobaan Pencobaan Itu Untuk Memurnikan Iman Sehingga Kita Memiliki Iman Yang Menjadi Perisai Dan Iman Yang Menjadi Perisai Itu Kebenaran Yang Murni Kebenaran Yang Murni Itu Pirman Yang Tidak Ditambah Dan Tidak Dikurangi Sehingga Murni Ibadah Kita Tidak Jadi Percuma Nangkap Sampai Disini Haleluya Barang Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Katakan Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Kita Tutup Alkitab Kita Dan Kita Bangkit Berdiri Haleluya Kristus